Halo teman-teman Assalamualaikum jumpa lagi dengan aku Oke teman-teman untuk kali ini aku mau bikin cemilan ya buat anak-anak itu aku cemilannya bahannya ubi saja ya teman-teman itu ubi satu kilo aku rebus dulu dan itu nanti aku mau bikin sekaligus dua varian ya teman-teman untuk cemilannya Oke teman-teman untuk ubinya aku pindah lagi ya itu tadi aku saring ya teman-teman biar airnya turun dan ini selanjutnya aku halusin ya pokoknya ubinya dihancurin sehancur-hancurnya asalkan perasaan keingkut hancur ya teman-teman Oke teman-teman itu selanjutnya aku tambahkan tepung kanji juga ya teman-teman atau tepung tapioca untuk tepungnya aku tambahkan 4 sendok makan ya Oke teman-teman Oke teman-teman biar tepung dan ibunya tercampur jadi aku mau campurkan pakai tangan ya tapi itu tanganku aku bukus dulu ya teman-teman pakai plastik karena itu ubinya masih panas jadi kalau langsung pakai tangan tangan kepanasan ya teman-teman jadi aku pakai plastik itu karena aku enggak punya sarung tangan yang khusus buat masa Oke itu gula jawanya sudah aku hancurin juga ya teman-teman dan lanjut itu aku mau bentuk adonannya dan aku tadi sudah cuci tangan ya teman-teman dan lanjut aku siap bentuk adonannya itu nanti ini satu adonan sekalian mau aku bikin dua varian yang pertama ini aku mau bikin itu ya ini kelepon tapi aku goreng ya teman-teman dan yang kedua nanti keleponnya aku rebus jadi ada yang rasa gorengan dan ada yang rasa rebusan gitu biar anak-anak enggak bosan ya teman-teman jadi ini kan satu kilo banyak sekali ya teman-teman kalau dibikin cuma satu varian anak-anak jadi bosan jadi ke aku bikin dua varian gitu dan itu aku masaknya juga enggak sekalian ya teman-teman untuk yang pilos digoreng itu aku masaknya lagi ya teman-teman dan sisanya adonan sisanya aku masak sore untuk keleponnya jadi ini ceritanya aku bikin kelepon goreng dan kelepon rebus ya teman-teman ini selanjutnya di sore harinya ya sisanya aku bikin kelepon rebus ini nunggu mengapung dulu ya teman-teman untuk keleponnya kalau sudah ngapung berarti sudah matang dan itu kelapa parutnya sudah aku siapkan juga ya teman-teman itu sudah aku kukus juga dan lanjut itu sudah ngapung ya jadi aku angkat dulu untuk keleponnya dan lanjut aku campur sama kelapa ya teman-teman oke teman-teman untuk keleponnya sudah siap dihidangkan dan ini Faisa sudah tidak sabar lagi untuk memakannya dan Faisa setelah makan kelepon itu habis malah minta dibuatin lagi ya teman-teman minta yang warna-warni ada merah ada hijau ada putih gitu malah kayak pelangi ya teman-teman permintaannya tapi nanti saja ya ditunggu ya teman-teman nanti pasti aku bikin lagi buat anak-anak ditunggu video selanjutnya ya teman-teman dan kurasa sampai disini dulu untuk videonya kali ini ya dan ditunggu video yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tada